Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak mengevakuasi kapal motor Bukit Raya yang kandas di alur pelayaran Sungai Kapuas, Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk memperlancar proses evakuasi, pihak otoritas pelabuhan menutup jalur keluar masuk kapal di Sungai Kapuas. Empat kapal takbot dikerahkan untuk mengevakuasi kapal motor Bukit Raya yang kandas di alur Sungai Kapuas. Bersama Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuhan Wayan Birna Salihin hingga kini masih mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Egit Habsari akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Egit, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Mirna hingga saat ini? Ini adalah hari ketiga Jessica Kumala Wongso ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya Jakarta. Dan Jessica Kumala Wongso memang ditahan dan juga ditangkap oleh penyidik pada hari Sabtu. Mga programma ng ahensya na dapat nang itigil at ipagpatuloy. Narito ang report ni Mon Hoxon. Hindi ko itutuloy yung importasyon ng PLAC, ayaw ko nun. Sekretary na mga ngasiwa sa real transit system, bus, bus rapid transit, train papuntang Clark at mas magagandang mga airport at pier. Naniniwala rin si Tugade na mas mapapabilis ang pagresolba sa problema sa transportation. Hadukun Nabi Baratuh tunasin pun. Anini ah rumi ah tunasin kan ira kusapa talak kutala ngayai akamuk tu bulung asaligaka. Dan nikita ibu sung tunasin ku iturik hananai anyaru. Irah pura tataman nai amatu asai utai ku inaneng gufende geneng ra. Menasalanu saligaka. Penyataan agar Indonesia menghentikan sikap berlebihannya dan memperumit serta mengancam stabilitas pendamaian di konflik laut Tiongkok selatan. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok yaitu Hua Chun Qing dalam konferensi pers di Tiongkok. Chun Qing mengatakan kapal Indonesia sudah dengan sengaja melecehkan dan membahayakan nyawa kapal melayan Tiongkok. Selain itu mereka menilai Indonesia juz. Kartini modern pada minggu 17 April 2006. Dibuka dengan tari-tarian dari mahasiswa Universitas Terbuka, Taiwan. Dikelar di Underground Mall stasiun utama kota Taipei dan diikuti oleh ratusan peserta. Bak kontestan Miss Universe, para peserta pun berlenggak-lenggok di atas panggung memamerkan budaya Indonesia. Dan khai ya! Terima kasih sudah menonton!